Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini Untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini Sila pastikan untuk anda menekan butang subscribe, like dan share Tekan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Berita bermula sebentar lagi Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Kes Penko Apa sebenarnya maksud penafian yang dibuat oleh Mahiaddin Iman Yasin? Apa maksud penafian yang dibuat oleh Mahiaddin? Sedangkan SPRM tidak pun kata apa-apa Tidak pun sebut nama Muhyiddinkah Tidak pun mendakwa Muhyiddinkah atau tidak apa-apa pun kepada Muhyiddinkah Tapi apa maksud penafian itu dibuat? Ketua Peseruja SPRM Tansi Azambaki Mempersoalkan Maksud penafian yang dibuat oleh Tansi Mahiaddin Yassin berhubung ke SPENKO Sedang berhasil SPENKO Lucu Beliau menegaskan Tidak ada kenyataan pun yang mengandaikan pengurusi Perikatan Nasional PN itu terlibat dalam salah laku Berhubung pemberian kontrak pembekalan dan penyelenggaraan kederaan oleh SPENKO pada kerajaan Tak ada pun Kenapa mau nafi? Beliau menurutnya, beliau hanya membuat kenyataan umum Dan tidak pernah mengaitkan Mahiaddin dalam kes berkenaan Jadi apa maksud dia sebenarnya? Kata Azambaki Saya hanya membuat kenyataan Isus Penko Apabila ditanyaan dia, media sama ada beliau akan dipanggil Saya menyatakan tidak menafikan maupun tidak menolak Panggil Muhyiddinkah beri ketanyaan terangan Namun, ianya Sungguh-sungguh bergantung kepada siasatan daripada pegawai penyiasat SPRM Lucu Jadi, saya sebenarnya tidak mengatakan Serta tidak membuat sebarang andayan Mengaitkan Muhyiddinkah dalam Isus Penko Jadi katanya, itu satu perkara biasa lah Bila kita membuat kenyataan tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku dalam siasatan SPRM Katanya Beliau berkata, demikian pada satu sidang media Selepas majlis perasmian Pejabat SPRM di Jawahan Mersing pada hari ini Terdahulu Mahyiddinkah Yassin yang juga adalah Presiden Parti Peribungi Resatan Malaysia atau Bersatu Menafikan Menafikan dakwaan Bahwa beliau terbabit dalam salah laku Berhubung pemberian kontrak pembekalan Dan penyelenggaraan kenderaan kerajaan kepada SPRM Apa yang dinafikan Sedangkan tidak pun Azam Baki kata dia terlibat Saya pun tidak tahu apa yang dinafikan Mantan Perdana Menteri itu berkata Sehingga kini Tumahan jahat itu berlegar di media rasa Dan media sosial Tanpa butiran lengkap Bagaimana beliau terbabit Dalam perkara terbabit Dan salah laku berkenaan Memanglah Tidak siapa pun cakap yang kamu terlibat Azam sebelum ini berkata SPRM Akan memanggil Mahyiddinkah Memberi keterangan Jika ada keperluan Jika ada keperluan berbuat demikian Bagi membantu siasatan yang sedang dijalankan Jadi katanya oleh sebab itu Saya katakan Kalau ada keperluan Saya serahkan kepada pegawai penyiasat Untuk memanggil sesiapa pun Termasuk Muhyiddin kata dia Pada Khamis lalu Itu 22 Februari Saya menyatakan Beberapa saksi sudah dipanggil Memberi keterangan Termasuk bekas Menteri Keuangan Yang terbabit Dalam pemberian kontrak SPRM Saya juga pada ketika itu katanya Menyatakan Tidak akan menolak Memanggil sesiapa sahaja Sesiapa sahaja Yang terbabit Dalam kuasa meluluskan projek berkenaan Itu kata Azam Baki Dia tak sebut pun Muhyiddin ada terlibat ke Tidak Dia kata Bergantung kepada Sesehatan Jadi yang dinafikan Apa? Tidak tahu Tidak faham Bye-bye Salam sejahtera Malaysia Dinyat nadi Surah rakyat Berkaitan channel Ampun tuanku Ibu-ibu ampun Sembab patik Mohon diampun Daulat tuanku Dikar hayu tuanku Yang dipertuan agung Inilah yang dinat nanti Nantikan oleh seluruh Rakyat Malaysia Agung akan bertita Agung akan keluarkan Tita kepada 222 ahli parlimen Kita tengok Selepas ini Adakah berani Bangkang Adakah berani Untuk cuba Persoalkan lagi Ha Jangan sampai Jadi penderhaka Agung akan bertita Kepada ahli parlimen Dalam sisi ini Sisi parlimen ke-15 Untuk panggal ketiga Yang dibuka pada Isnin 26 Februari Bila besok Bakal menyaksikan Tita pertama Duli yang mahamulia Seri Paduka Baginda Yang dipertuan agung Sultan Ibrahim Ini adalah sisi pertama Yang akan menyaksikan Sultan Ibrahim Akan mengeluarkan Titah kepada Badan legislatif Berdasarkan Kalender di Laman web parlimen Sisi ini Akan berlangsung Selama 19 hari Bermula pada 26 Februari Sehingga 7 Mac Dan diikuti oleh Sisi penggulungan Oleh kementerian Selama 4 hari Bermula dari 11 Mac Sisi ini juga Akan menyaksikan Satu pembentangan Rang undang-undang Yaitu Seperti Pindahan Kepada Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 Dan juga Rang undang-undang Untuk pembentukan Sebuah Badan Kawalan Sempadan Badan Kawalan Sempadan Yang diumumkan Oleh Perdana Menteri Puteri Sisi Anwar Badan Ketika Membentangkan Belanjawan 2024 Pada 13 Oktober 2023 Yang lalu Ialah Sebagian Daripada Usaha Untuk Memperkasakan Pertahanan Dan kesiap persiagaan untuk keselamatan negara Malaysia jadi tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, saya sendiri tidak sabar sudah sebenarnya saya excited sebenarnya untuk menunggu titah daripada agung ini yang akan berlaku besok pertama yang menjadi perhatian, pastinya menjadi perhatian rakyat apakah legasi daripada agung yang lalu legasi untuk memastikan rasuah dihapuskan itu akan diteruskan, pertama kedua apatita agung selepas ini berkenaan dengan percubaan-percubaan untuk mahu rampas kuasa mengguling kerajaan yang menyusahkan rakyat seterusnya yang kita tengok nanti adalah apatita agung tentang ekonomi perpaduan negara Malaysia apatita agung untuk apa itu perbuatan-perbuatan manusia yang suka memfitnah dan dan paling penting pastinya kita menantikan nasihat-nasihat titah daripada agung sendiri kepada 222 ahli parlimen harap-harap semuanya ikut apa yang agung titahkan nanti bagaimana dengan anda adakah anda juga seperti saya excited untuk menunggu menunggu titah daripada dipertuan agung ini kita harap kita berdoa semoga dipertuan agung akan diberikan kesihatan kebijaksanaan daripada Tuhan untuk menjadi ketua negara Malaysia yang hebat ampun tuanku ribu-ribu ampun sembah patik mohon diampun daulat tuanku terima kasih terima kasih